Sejak Senin 20 September hingga 3 Oktober mendatang, Operasi Patuh Kayan 2021 serem tak digelar di seluruh Polres dan Polda di Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Utara. Dalam operasi patuh kali ini, terdapat beberapa pelanggaran utama yang akan ditindak oleh polisi lalu lintas. Kapolres Malinau AKBP Reza Pahlepi mengatakan, Operasi Patuh Kayan tersebut dilaksanakan selama 14 hari, di mana tujuannya untuk menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dan menaati protokol kesehatan, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau. Dalam kegiatan Operasi Patuh Kayan 2021, pihaknya memakai sistem mobile, hanya saja sewaktu-waktu juga tetap menentukan lokasi jika di suatu tempat banyak pengendara yang melanggar lalu lintas. Terkait dengan pengendara yang melanggar protokol kesehatan, pihaknya akan memberikan sanksi administrasi beserta teguran. Operasi Patuh Kayan 2021 ini juga sebagai upaya membantu pemerintah menyosialisasikan pentingnya vaksin. Nantinya, setiap masyarakat yang ditemui dalam kegiatan operasi juga akan ditanya apakah sudah melakukan vaksinasi atau belum. Jika terdapat sejumlah masyarakat belum melakukan vaksin, pihaknya akan mengambil data diri pengendara tersebut dan nantinya Polres Malinau akan memfasilitasi masyarakat tersebut untuk mengikuti vaksinasi dari Polres Malinau. Operasi Patuh Kayan 2021 ini kita akan tetap galakan perlaksanaan vaksin. Nanti kita ingin bawa juga. Masyarakat pada saat perlaksanaan operasi ini kita ingin bawa juga. Bahkan kita akan tanya, kalau kita vaksin belum? Kalau belum vaksin, nanti kita data, kita sampekan informasi di mana nanti mereka bisa melaksanakan vaksin di tempat terdekatnya. Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Vilol Peraja mengatakan, ada pun tujuan dari Operasi Patuh Kayan 2021, yaitu untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Selain itu, pihaknya juga akan menyandingkan kegiatan yang fokus terhadap pencegahan COVID-19. Terkait dengan sasaran pelanggaran lalu lintas, ada beberapa pelanggaran prioritas yang akan ditindak tegas. Di antaranya penggunaan safety bail untuk kendaraan roda 4 dan helm bagi roda 2, penggunaan alat komunikasi saat berkendara, kelebihan kapasitas, dan larangan membawa kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol. Pihaknya pun mengaku jika belum bisa melakukan rajias secara terpusat dalam Operasi Patuh Kayan, karena hal itu akan menimbulkan kerumunan, sehingga dalam operasi kali ini, pihaknya tetap akan lebih banyak melakukan rajias secara hunting. Dalam operasi patuh ini, setiap pelanggaran akan dilakukan penilangan. Mungkin teknis kita bagi, sesekali mungkin stasioner, tapi mungkin lebih banyak kita sifatnya hunting. Kasat mata baru kita tinggalkan, kasat mata baru kita tinggalkan, tapi kita disesuaikan takut. Kalau pelanggaran yang kita ditemukan itu dipilangkan ya? Pastinya, namanya operasi patuh. Kan kemarin kan lebih banyak anonimitas sosial. Kemarin kan lebih banyak kita kedepankan himboan atau teguran kan. Ini kita sesuaikan, yang benar-benar bisa mengakibatkan diserakaan, tentunya akan kita tinggalkan, kita dengan tilang. Elia Jarzimon, Hadi Aris Iskandar melaporkan.